Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Bagi adik-adik dan rekan-rekan sekalian Yang telah berkunjung ke channel Semua Pasti Pintar ini Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Walafiat selalu berbahagia Dan tetap semangat untuk bersekolah Walaupun di masa pandemi ini Oke, kali ini kita akan membahas Bagaimana menghitung mencari panjang alas 100 segitiga Jika tinggi dan luasnya kita ketahui Tapi sudah siapkan 3 soal latihan Terdiri dari segitiga siku-siku Segitiga sama kaki Dan segitiga sama sisi Langsung saja kita praktekkan Untuk cara mencari menghitung panjang alasnya Kita ketahui bahwa rumus Luas dari 100 segitiga adalah Luas sama dengan Alas itu A kali T Sorry A kali T Dibagi 2 Itu adalah rumus dasarnya Luas segitiga Kita rubah A nya itu kan alas Yang dicari adalah alas Rumusnya langsung saja kita rubah A berarti sama dengan L nya kedua berarti 2L Dibagi P tinggi Nah, ada-ada ingat baik-baik Rumusnya ini ya Karena ini akan dipakai terus Kita tinggal masukkan saja rumusnya A sama dengan 2 dikali L nya adalah 6 cm Berarti 6 Kemudian dibagi tingginya 4 Luasnya 6 L nya 4 Dibagi 4 Berarti Sama dengan 12 Dibagi 4 Nah, 12 dibagi 4 adalah Sama dengan 3 cm Berarti luas apa? Panjang alasnya ini adalah 3 cm Lanjut ke soal yang kedua Yaitu segitiga sama kaki Diketahui bahwa luasnya adalah 30 cm persegi Dan tingginya adalah 6 cm persegi Kita tinggal copy fase rumusnya Seperti ini Oke Nah, berarti tinggal masukkan Angka-angka nya A alas sama dengan 2 dikali L Luasnya adalah 30 Berarti 2 kali 30 Dibagi Tingginya adalah 6 Berarti 2 kali 30 Dibagi 6 Sama dengan 2 kali 30 Adalah 60 Dibagi 6 Berarti A sama dengan 60 Dibagi 6 adalah 10 cm Berarti panjang alas Segitiga sama kaki ini Adalah 10 cm Soal yang terakhir Yaitu Segitiga sama sisi Caranya pun sama Dengan yang 2 segitiga lainnya Karena Rumus luas alas segitiga itu Semuanya sama Jadi Kita masukkan rumusnya A sama dengan Berarti A sama dengan 2 dikali Luasnya adalah berapa? Adalah 48 Kemudian Dibagi tingginya 8 Tingginya ini Berarti A sama dengan 2 kali 48 Adalah 96 Dibagi 8 96 dibagi 8 Adalah 12 cm Jadi Panjang alas Segitiga sama sisi ini Adalah 12 cm Oke Semoga materi Menghitung panjang alas ini Dapat mudah dipahami Oleh dedikus kalian Dan Jangan lupa Untuk menghapal Rumusnya Yang sudah jadi ini Oke Kalau ada pertanyaan Bisa Di kolom komentar ya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Jangan lupa untuk like dan subscribe Jangan lupa untuk like dan subscribe